Ada satu lagi tentang Tauhid yaitu sama ayat Tentang masalah yang kita dengar Hal-hal yang diberitakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu pun termasuk daripada ilmu ketauhidan Artinya kita wajib mempercayai apa yang kita dengar dari Nabi Tidak boleh ada satu kata yang kita anggap percaya daripada Nabi Ini menjadikan satu keraguan kita Bahkan iman kita boleh jadi belum diterima oleh Allah S.W.T Sebab khabar-khabar berita yang dibawakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan yang kita dengar itu ada satu hal yang kita anggap percaya ini Berbahaya akan kekuatan keimanan kita terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Assalamualaikum teman-teman Berjumpa lagi dengan saya disini di channel Bangmu Berjumpa lagi dengan hal-hal yang baik Ya baik neraka, surga dan kenikmatannya Dan juga termasuk mungkin kepedihan siksa daripada neraka itu sendiri Kita wajib percaya bahkan alam kubur pun ada kenikmatan dan ada sebuah kesengsaraan itu pun kita wajib percaya Sebab itu semua yang memang Rasulullah ucapkan kepada para sahabat dan didengar Jadi wajib kita percaya apapun yang kita dengar dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Termasuk dari hal yang wajib kita imani Yang wajib kita percayai Akan apa yang dibicarakan oleh Rasulullah Itu Tentang Rasulullah bicara kitab-kitab sama wiat Injil, Jabu, Taurat Itu wajib kita percaya sebab memang Rasulullah yang bicara Bahkan juga Wal Ambiya Mencerita dengan tentang para Nabi Kita wajib percaya Ada para Nabi wa Rasul Para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Maka diwajibkan oleh kita Al-Imanu Membenarkan Mengiakkan Meyakinkan Apa Yaitu Bija Mi'ayhim Semuanya Ya Apapun yang Rasulullah bicarakan tentang Kitab-kitab dahulu Tentang para Nabi Nabi dahulu Rasul Apapun yang berkaitan Kita wajib percaya dan beriman Walaupun memang Apalagi kita enggak ngalamin Tapi kita wajib percaya Bagaimanapun Membenarkan Apa yang Rasulullah bicarakan Sebab ini yang Yang banyak Terganjal pada hati-hati Orang-orang mu'min Yang mungkin imannya masih Labil Ya Sebab termasuk daripada Hal masalah Sam'iyat itu Islamiroj Itu Sam'iyat Sifatnya Sam Sam'iyat Bayangin coba kalau kita Waktu itu ada Ada kitab pada Hidup zaman sahabat Tiba-tiba Pagi-pagi hari Rasulullah ngumumin Kalau saya Abis Samirat Coba bayangin Ya Wajib kita mempercaya Maka Paman Amana Bilbaadi Barang siapa yang percaya Sebagian Umpama percaya Cuma nama Al-Quran doang Tapi Injil Jabu Enggak percaya Atau Rasul 25 Percaya Cuma 24 Percaya Cuma 20 Ya Duna Ba'adi Sebagian Gak percaya Bahwa Kabir Nah Wadudzubillah Wadudzubillah Makanya orang Termasuk Masih dihukumi Kabir Bahayanya Disitu Sekarang kan Emang pernah Kita lihat Injil asli Sahabat juga Mungkin Pada waktu Zaman Sahabat Injil itu Udah Acak aduk Mungkin Udah jadi Udah banyak Campur tangan Ya kan Yang penting Kita cukup Percaya Injil Itu Kitab Allah Wahyu Allah Jabur Wahyu Allah Taurat Kitab Allah Quran Kitab Allah Kitab Samawiyat Satu aja Kita gak Percaya Bahwa Kafirun Atau Rasul 25 Kita gak Percaya Satu aja Bahwa Kafirun Kita gak Percaya Ada Nabi Juga Sama Bahwa Kafirun Bismillah Maka Wahyajibual Iman Bima Waqa La Hummin Bahkan Kita juga Wajib Percaya Mengiakan Membenarkan Apapun yang Terjadi Para Rasul Dan para Umat-umat Yang Mengikutinya Apa Yang Terjadi Situ Mereka Tertimpa Cobaan Luar Biasa Artinya Orang-orang Beriman Pada Waktu Sebelum Rasulullah Yang Umat-umat Terdahulu Yang Dipimpin Oleh Nabi-Nabi Mereka Itu Mereka Juga Semua Menanggung Masalah-masalah Luar Biasa Cobaan Bertubi-tubi Dan lain Sebagainya Gak jauh Beda Dengan Umat Nabi Pada Waktu Itu Nabi Kita Sendiripun Pada Waktu Itu Luar Biasa Cobaan Fitnah Apa Luar Biasa Kita Wajib Percaya Itu Akan Kejadian Kejadian Seperti Umat Nabi Isa Dibuli Atau Umat Nabi Musa Ingin Dibantai Diabisin Amat Firaun Itu Kita Wajib Percaya Sebab Yang Ngomong Rasul Melalui Wahyu Dari Allah Ya Sehingga Waidh 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 Halil Mujijat Bahkan Terjadinya Mujijat Mujijat Pada Para Rasul Sebelum Nabi Kita Nabi Isa Bisa Bisa Ngidupin Orang Mati Kita Wajib Percaya Wajib Mengiakan Dan Membenarkan Bukan Masalah Kita Enggak Bisa Enggak Nyaksin Tapi Yang Ngomong Siapa Kan Begitu Ini Yang Bicara Ini Yang Ngabarin Yang Beritain Nabi Nabi Kita Ini Yang Disebut Dengan Tauhid Berkaitan Dengan Samayat Ya Jadi Apapun Yang Diutarakan Oleh Nabi Kita Kita Wajib Percaya Tidak Ada Sedikit Pendalam Keraguan Apa Umpama Nabi Musa Membelah Lautan Dengan Tongkatnya Wajib Percaya Kita Nabi Ibrahim Dibakar Dan Lain Lain Sebagainya Kejadian Kejadian Nabi Nabi Terdahulu Tentang Masalah Mujiat Kita Wajib Percaya Walaupun Kita Tidak Nyaksikan Bahkan Sahabat Tidak Tidak Nyaksikan Emang Bukan Masa Jamannya Tetapi Ini Kan Keluar Dari Yang Memberitakan Siapa Rasulullah Kita Percaya Ini Yang Sebut Dengan Samayat Kita Wajib Mengimani Apapun Yang Kita Dengar Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Ini Kejadian Luar Biasa Isra Itu Perjalanan Malam Hari Rasulullah Diperjalankan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Min Makatin Masjidil Aqsa Dari Makkah Sampai Kemajil Aqsa Majil Aram Ilal Majil Aqsa Palestine Itu Kita Wajib Percaya Kejadian Itu Ya Wajib Kita Percaya Ini Hal-hal Yang Ini Kan Yang Orang Kurang Kurang Apa Kadang Kadang Masih Ada Sifat Keraguan Alhamdulillah Mudah-mudahan Intinya Masih Hanya Bisa Ngedoakan Menurut Kita Semua Dikuatkan Iman Tentang Masalah Ini Bagaimanapun Apa Hal Apapun Yang Kita Nggak Pernah Tahu Kita Contoh Terhadap Yang Namanya Abu Bakar Siddiq Yusuf Mirad Ikan Rasulullah Pada Siap Apa Pada Waktu Itu Mengikrar Apa Menghobarkan Kepada Umatnya Bahwasannya Beliau Abis Yusuf Orang Yang Paling Pertama Kali Mengiakkan Pertama Kali Membenarkan Ucapan Apa Yang Rasulullah Bicarakan Padahal Orang Tersebut Tidak Menyaksikan Rasulullah Seperti Apa Tidak Melihat Dengan Kepala Matanya Siapa Yaitu Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Khalifah Yang Pertama Maka Punya Julukan As Siddiq Ini Yang Sangat Luar Biasa Yang Patut Kita Contoh Kenapa Kata Bukar Siddiq Ya Rasulullah Andai Saja Malam Itu Kejadian 20 Kali Lipat Bahkan 1000 Kali Lipat Lebih Dari Kejadian Saya Orang Yang Paling Percaya Terhadap Ya Rasulullah Kenapa Secara Leguika Memang Tidak Masuk Akal Apa Yang Diberitakan Rasulullah Perjalanan Singkat Luar Biasa Yang Begitu Jauh Ditempuh Tapi Dengan Singkat Perjalanan Ini Kan Logika Enggak Bakal Masuk Tetapi Dasar Iman Yang Membaca Ada Istilah Kalau Orang Islam Itu Begini Kun Payakun Kalau Udah Allah Yang Mau Apapun Terjadi Apapun Bisa Jangankan Masalah Isomirot Lebih Dan Isomirot Kun Payakun Kalau Allah Yang Mau Jadi Jawabannya Simple Begitu Doang Kalau Allah Yang Mau Jadi Walaupun Akal Nggak Nyerima Tetap Kalau Allah Yang Mau Islam Itu Kembali Kepada Allah Sebab Apapun Bagi Allah Nggak Ada Yang Mustahil Nggak Ada Yang Mustahil Nggak Ada Yang Nggak Bisa Terjadi Nggak Ada Semuanya Terjadi Kalau Allah Mau Kata Mbakar Lebih Dari Isomirot Aku Akan Percaya Bayangkan Coba Iman Segede Apa Orang Bisa Begitu Luar Biasanya Yang Paling Pertama Tunggu Tangan Saya Orang Yang Paling Percaya Pertama Kali Percaya Terhadap Apa Yang Kau Beritakan Ya Rasulullah Lebih Dari Ini Pun Aku Akan Percaya Kenapa Karena Allah Yang Mau Karena Allah Yang Allah Yang Mau Bukan 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 Bahasan Juga Asra Asra Wajan Ab Allah Memperjalankan Bukan Rasul Jalan Tapi Diperjalankan bukan, bukan mimpi warruh, bahkan ruhnya jasad dan ruhnya berarti ya dirinya asli diperjalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya bahkan sebagian daripada sam'iyat yang wajib kita imani dan wajib kita percayai, apa kata Rasulullah, akan ada yang namanya nanti dikala kita setelah kematian ya abisual qabri, yaitu terjadinya yang namanya soalul qabri apa, pertanyaan di alam kubur ini yang tugasnya munkar nakir wajib kita percaya makanya kalau ada orang emang lu tau, kalau di kuburan lu percaya di kuburan itu ada yang nanyain ntar, percaya kita wajib ngomong begitu percaya, lu kata siapa lu ngapa, kan lu belum pernah ngalamin logika kita kan biasa begini, kita tau kalau kita udah ngalamin ngalamin kalau ada logikanya kan begini kalau ada orang ngomong tapi dia belum ngalamin itu kan namanya baru hayalan so tau ya di segitnya so tau kan begitu lu makan basur disini enak lu pernah? belum ya itu mau ngomong doang namanya kecuali lu semua makan basur enak lu pernah ngalamin, udah makan kemarin apa nambah orang pasti ngomong mantap, begitu kan coba kalau begini, makan basur di pojokan enak menutupang warungnya bener loh, ini udah pernah belum apa kata yang diajak ngomong sotoy kan namanya asbun kalau ini ya itu kan yang bicara sepantaran sama kita ya orang awam tapi kalau yang bicara dengan Rasulullah wajib kita percaya jadi jawaban kalau ada orang nanya lu percaya di alam kubur ada pertanyaan munkanagil percaya kok lu percaya? kenapa lu percaya? jawaban simple karena Nabi gue yang beritain jelas udah begitu karena Nabi gue yang Nabi gue yang ngomong Nabi gue yang ngasih tau udah simple begitu kagak ada kalau misalnya kalau bisa kalau begitu lu harus ngalamin kalau udah ngomong seperti itu itu udah kagak main mulut namanya udah kagak main mulut jadi simple jawabannya kan begitu lu percaya ada neraka ada surga percaya lu kok percaya kenapa lu percaya? Nabi gue yang ngomong udah begitu aja simple harga mati udah lu percaya neraka percaya kalau lu percaya Nabi gue yang ngomong ya kalau kita ngomong logika maka kita gak nyambung gak bisa jawab itu maksudnya agama itu jawab bukan hanya dengan logika tapi ada ada jawaban perlu dengan iman ini yang disebut dengan iman sam'iyat tauhid sam'iyat artinya apa? artinya beriman apapun yang kita dengar dari Rasulullah s.a.w. tentang Rasulullah jisuh mirad beliau cerita cerita tentang yang namanya kisah alam kubur pertanyaan alam kubur itu kan hal-hal yang kita gak pernah saksikan dan kita pernah gak lihat bahkan kita dengar pun gak pernah ada orang di kuburan teriak begini bagaimana ya kan lalu untuk menjawab kalau ada orang yang hanya bicara modal logika tentang agama ini luar biasa kesalahan fatal kalau tata masalah ini ya apa yang akan kita jawab apa kita mau diam aja cukup kita sebetulnya kalau dari sini simpelnya kita cuman cukup penjawab kenapa lu percaya ada yang saya kubur karena nabi gue yang ngomong kalau yang ngomong ke nabi gue baru gue gak percaya tapi kalau nabi gue yang ngomong gue percaya ngerti gak kalau yang ngomong kalau yang ngomong kiai yang ngomong wali ngomong begono kita percaya gak percaya gak dosa dan gak gak bakal kemurtadan tapi kalau udah yang ngomong nabi itu bisa jatuh kemurtadan umpamanya yang ngomong begini wali ente mau percaya silahkan gak percaya gak masalah tapi kalau yang ngomong nabi ini kan ada istilah kalau dalam tata bahasa Arab itu ada yang namanya insya ada yang namanya khobaria kalau insya insya itu hal yang pasti iya iya gak iya enggak begitu aja kalau khobaria orang mau ngomong iya terserah lu mau gak orang ngomong gak lu terserah lu mau iya artinya apa kalau yang namanya khobaria kalam khobaria percaya gak percaya gak masalah saya ngomong di depan ada tabrakan ente yang denger percaya gak masalah gak percaya juga gak masalah itu namanya khobaria ya memang dalam Al-Quran dalam hadis itu semuanya kebanyakan rata-rata bahasanya khobaria tadi kan kembali kepada yang namanya khobaria itu apa khobaria berita yang lu percaya gak percaya gak masalah gak masalah tapi kalau yang namanya Al-Quran bicara Al-Quran yang bicara hadis yang bicara Al-Quran walaupun tata bahasanya itu khobaria berita yang kita percaya atau gak percaya tetapi kalau itu bahasanya yang Al-Quran yang memberitakan hadis yang memberitakan walaupun kota kasanya apa kosa katanya itu berbentuk khobaria maka tetap insya'iya makna maknanya insya'iya satu kepastian kata nabi ada pertanyaan dalam kubur maka sesuatu kepastian maka gak boleh kita obduyuk percaya gak percaya gak bisa gak bisa harus percaya iya iya enggak enggak itu insya'iya namanya kalau khobaria terserah soalnya kalau yang bicara nabi itu gak bakal pasti bohong apalagi yang bicara Al-Quran ngerti kan fakta bahkan dulu juga banyak kabar-kabar dari Rasulullah Rasulullah bicara seperti ini nanti negara akan hancur Rasulullah gak ada berikut ribuan tahun terjadi kehancuran itu kan fakta gak ada prediksi bagaimanapun gak ada jadi ucapan Quran dan ucapan nabi itu bukan prediksi beda sama kita kalau kita mahal sesuatu yang hanya duga-duga prediksi prediksi sebutnya kita sampai menang nih prediksi itu mah kalau Rasulullah yang bicara Al-Quran yang bicara hadis yang bicara itu bukan prediksi tapi sebuah fakta akan terjadi itu jelas maka wajib kita percaya ah selamat menikmati